tetap mengganggu, banyak orang-orang yang tidak merasa nyaman karena hidungnya tersumbat tenggorokannya nyeri sakit kepala dan lain-lain, tapi memang tidak sampai sesak nafas nah kembali lagi saya bicara tentang vaksin, karena vaksin ini adalah salah satu upaya pencegahan, salah satu ya karena upaya pencegahan itu banyak, ada vaksin ada protokol kesehatan dan lain-lain ya kita lihat disini yang rendah masih adalah yang buser pertama atau sentikan yang ketiga terutama pada orang lansia, pada lansia ini kan mereka ada comorbid jadi kalau lansia tidak dibuser atau tidak divaksin, apalagi ada comorbid, maka mereka akan sangat rentan untuk terinfeksi, demikian juga anak-anak remaja usia sekolah yang sekarang sudah mulai pertemuan tetap muka bila mana vaksinnya tidak lengkap apalagi tidak melaksanakan protokol kesehatan, maka ada kemungkinan kasus juga meningkat di kalangan anak sekolah ya, bagaimana cara kita melawan covid vaksin sudah jelas efektivitasnya, lalu juga masker jaga jarak itu juga penting nah sekarang yang ingin kami dari IDI ingin mengingatkan kembali bahwa kita sebetulnya punya program yang sangat bagus ini sudah bertahun-tahun digaungkan oleh kementerian kesehatan, dinas kesehatan tapi memang implementasi di lapangan juga sangat lembah apa itu? yaitu PHBS PHBS adalah singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat ya, jadi PHBS ini adalah suatu kesadaran ya, pribadi yang sampai ke keluarga yang agar keluarga agar kita mampu menolong diri sendiri di bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas mencegah penyakit di masyarakat dan memang PHBS ini sebetulnya sudah terbukti ya menunjukkan bisa mengatasi penularan kasus-kasus variant of concern ya karena sebetulnya poin-poin dari PHBS ini dapat mengendalikan dan mencegahan dan ternyata efektif ya, jadi tatanan PHBS itu ada beberapa tempat bisa di sekolah, di rumah tangga, di tempat kerja, di masyarakat ya, yang tujuannya yang tidak lain adalah hidup lebih sehat tidak mudah sakit tidak mudah tertular ya sehingga juga sampai mencegah penularan atau penyebaran penyakit di sekolah, di rumah tangga, di tempat kerja dan di masyarakat kemudian ada juga poin PHBS lainnya yang menyangkut kebersihan dan beberapa hal ya, kebersihan contohnya cuci tangan pakai sabun itu ada di PHBS kemudian juga etika batuk jaga jarak hindari menyentuh wajah dan lain-lain ya kemudian physical distancing ya ini juga ada di PHBS jadi salah satunya sementara kita stop dulu berjabat tangan ya kemudian juga menunda hal-hal yang mungkin menimbulkan kontak erat ya keramaian sangat padat jadi mungkin ditunda dulu atau dibatasi begitu ya kemudian juga sebaiknya kita ikut panduan resmi dari pemerintah setempat atau dari PMDA dan jangan lupa ikut perkembangan informasi karena situasi saat ini sangat berubah-ubah kemudian juga tadi saya sudah sebutkan jaga jarak physical distancing itu sangat-sangat baik lalu menjaga kesehatan mental dan fisik ini juga salah satu poin di PHBS yaitu menjaga asupan makanan gizi yang seimbang supaya tetap sehat ini sudah lama ini dicanangkan dan tapi itu tadi monitoringnya evaluasinya implementasinya kita masih belum optimal dan ini juga tidak merokok ini penting juga nih walaupun banyak sekali tantangannya untuk membuat masyarakat tidak merokok atau berhenti merokok karena ya itu tadi ada selalu alasan untuk para perokok mengatakan bahwa rokok tidak berbahaya padahal rokok itu berbahaya buat kesehatan kemudian juga untuk perilaku hidup bersih dan sehat ini salah satunya harus tidur yang cukup istirahat yang cukup dan pada kondisi tertentu yang kita yakin tangan kita tidak bersih jangan dulu makan pakai tangan gunakan sendok dan garpu lalu jangan stres kelola stres dengan baik karena stres ini juga akan menurunkan sistem imunitas dan kemudian berolahraga secara rutin tidak usah berat-berat secukupnya semampunya kita tapi rutin dan satu hal lagi berpikir positif jangan negative thinking terus jangan semua-semuanya dilihat dari sisi negatif lihat dari sisi positifnya dan jangan lupa kalau ada masalah hubungilah dokter dan pasiankes terdekat pasiankes fasilitas layanan kesehatan jadi kita lihat sekarang bagaimana kondisi kita apakah kita bisa mengenalikan peningkatan kasus terkini ini lihat dulu di jaman delta cukup naik omikron sebetulnya lebih tinggi lagi di alon maret 2022 dan kemudian turun-turun-turun sampai rendah sekali di bulan Mei dan kita waktu itu merasa kita akan segera endemi tapi kemudian ada sub-varian baru ya B4 B5 kasusnya naik lagi tapi kita lihat di grafik ini kenaikannya tidak terlalu maaf ini ada noise sedikit karena saya sedang di rumah sakit ini ya jadi walaupun terjadi kenaikan di bulan Juli ini karena sub-varian omikron tetapi kenaikannya tidak setinggi pada saat gelombang kedua nah ini kira-kira roadmapnya bahwa protokol kesehatan itu bisa menurunkan risiko peningkatan kasus tapi kalau tidak dilaksanakan dengan baik maka kasus akan meningkat kalau kasus meningkat maka varian baru juga bisa terjadi kalaupun tidak terjadi di negara kita tetapi di negara lain maka mobilisasi manusia tidak bisa kita cegah juga bisa masuk ke kita dan dengan ada peningkatan kasus kalau positivity rate naik bor naik kasus aktif juga banyak angka kematian naik namun kemudian kita melakukan intervensi dengan masif dan terjadi di banyak tempat disokong oleh semua stakeholder berkolaborasi melaksanakan satu PHBS kita taruh di atas karena ini adalah basic lalu disana ada jaga jarak pakai masker vaksinasi lengkap dan booster contact tracing kalau ini dilakukan mungkin tidak akan saya yakin tidak ada gelombang keempat tapi kalau ini tidak kita lakukan ada potensi untuk gelombang keempat tapi kita lihat mudah-mudahan kita tidak begini karena vaksinasi lengkap kita sudah cukup baik dan kesadaran masyarakat sudah mulai ada tinggal kita mengingatkan kembali untuk melaksanakan PHBS nah oleh sebab itu PBI ini membuat beberapa rekomendasi pertama kepada pemerintah ada tiga rekomendasi yang pertama adalah meneruskan dan mengoptimalkan segala macam kebijakan yang terbukti efektif untuk menanggulangi COVID-19 seperti konsolidasi program vaksinasi nasional yang melibatkan pemerintah pusat pemerintah daerah seperti gubernur wali kota bupati mungkin teknik polri juga ya untuk meningkatkan angka cakupan vaksin booster lalu memastikan bahwa protokol kesehatan itu dilakukan dan juga penerapan testing dan testing ini agar memungkinkan positivity rate kita di bawah 5% dan juga yang kedua rekomendasi dari kami adalah memfasilitasi dan bekerjasama dengan masyarakat dan berbagai pihak yang ingin membantu kesuksesan kampanye POI ABS terakhir kami meminta kepada pemerintah untuk kembali atau memberikan kembali perhatian yang selama ini perhatiannya berkurang karena COVID ayo kembali memberikan perhatian dan membuat program strategis untuk menghadapi masalah kesehatan lainnya karena masalah kesehatan kita bukan COVID semata ada penyakit menular yang lain seperti tuberculosis itu 11 orang per jam meninggal karena tuberculosis lalu infeksi virus dengue ada malaria dan kemudian sekarang ada monkeypox dokter Hani nanti akan bicara sudah ada satu kasus di Indonesia kemudian juga perhatikan juga penyakit tidak menular kita masih dihadapkan oleh masalah cancer masalah penyakit jantung dan pembuluh darah penyakit metabolik seperti diabetes melitus obesitas dan lain-lain ayo pemerintah juga memberikan perhatian kepada penyakit-penyakit ini jangan hanya fokus ke COVID lalu melupakan yang lain ini akan sangat menurunkan tingkat kesehatan kalau tidak kembali memperhatikan penyakit-penyakit ini kepada masyarakat kami juga menghimbau itu tadi menerapkan PHBS mulai dari diri sendiri dan keluarga lalu masyarakat juga membantu kampanye edukasi penerapan PHBS ini di kehidupan sehari-hari di lingkungan terdekat kita apakah itu di rumah di sekolah di tempat kerja di tempat umum dan ini dilakukan dalam keseharian kita lalu menyegerakan vaksinasi COVID-19 baik lengkap maupun booster dan kemudian mentaati aturan pemerintah terkait penunggalan pandemi COVID-19 ya rekomendasi berikutnya kepada anggota PBID adalah mendukung program pemerintah jadi anggota-anggota ID di seluruh Indonesia kami mohon untuk mendukung program pemerintah yang telah berjalan dan terbukti efektif untuk menanggulangi pandemi COVID-19 lalu membuat gerakan kampanye untuk mengedukasi masyarakat terkait PHBS kenapa PHBS ini penting sekali lagi bahwa untuk beberapa tahun ke depan COVID-19 ini akan masih ada di kita jadi marilah kita siap-siap hidup dengan COVID-19 berdampingan dengan COVID-19 tetapi kita sebagai pengendali kita sebagai pemenang walaupun virus COVID-19 ada di sekitar kita tapi kita mampu mengendalikan sehingga virus ini tidak masuk ke dalam tubuh kita salah satu caranya adalah dengan PHBS itu jadi ayo kita kampanye edukasi PHBS baik di tempat praktek di berbagai kegiatan bakti sosial di acara seminar talk show tampil di televisi dan media lainnya lalu edukasi di medsos kita melihat bagaimana medsos ini sangat bisa merubah sesuatu tadi saya bercanda di awal-awal mengatakan badai sitokain di COVID-19 kalau di sekarang ada badai sambo badai berita sambo nah ini tidak lain juga tidak bisa kita lepaskan dari peran media masa dan juga media sosial jadi kalau kita juga bisa berperan di media sosial untuk hal-hal positif tentang penenggelangan COVID-19 salah satunya PHBS protokol kesehatan dan vaksinasi barangkali kita akan bisa pulih lebih cepat dan bangun lebih kuat dan itu tadi edukasi ini juga terutama manfaat penerapan PHBS dan pencegahan ini harus disebarluaskan dan menggerakkan masyarakat untuk menyebarluarkan PHBS dan melakukan PHBS di kehidupan sehari-hari jadi ikmah dari pandemi ini saya kira ini sebagai penutup bahwa walaupun pandemi ini memberikan dampak buruk bukan saja di bidang kesehatan tapi juga di berbagai bidang seperti ekonomi sosial pendidikan dan lain-lain tapi kita menunjukkan sebagai bangsa ini sebetulnya dengan kolaborasi di semua bidang dari semua lapisan masyarakat dari semua stakeholder dari semua kementerian dari semua jajaran di pemerintah itu ternyata kita bisa mampu mengatasinya mengendalikannya walaupun ada riak-riak di covid ini jadi kita bisa bangkit lebih cepat pulih lebih kuat begitu ya serta kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dan pengalaman Indonesia menghadapi covid ini dan ini saya rasa kesuksesan keberhasilan penanggulangan covid ini tidak lepas dari peran semua pihak yang bekerjasama dan bau-membau hal ini membuktikan bahwa persatuan kesatuan Indonesia itu bisa menanggulangi sebuah musibah yang besar jadi harapannya adalah bahwa kolaborat dan semua aspek masyarakat yang luas itu ternyata bisa menyelesaikan permasalahan yuk kita pakai cara ini juga menyelesaikan masalah kesehatan lainnya seperti tuberculosis malaria demam berdarah cancer penyakit jantung dan pembuluh darah penyakit metabolik seperti hipertensi obesitas dan lain-lain dan juga mungkin terdepannya yang sudah ada satu kasus mengenai monkeypox saya kira demikian dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembandikan kepada ibu lis sebagai moderator silahkan ibu ibu elisabeth presentasi saya sudah selesai iya iya baik karena ibu elisabeth sepertinya offline atau bagaimana mungkin kita teruskan saja dengan dokter honey nilasari dari satgas monkeypox sebelum kita berdiskusi silahkan dokter honey terima kasih dokter erina burhan suara saya jelas terdengar ya jelas dok terima kasih ibu elisabeth apakah ada yang ingin disampaikan dok maaf tadi ini internet saya jam silahkan dokter honey berikutnya saya sampaikan CV singkat dulu CV singkat dokter honey dokter honey nilasari spesialis dermatofeneo fenereologi spkk soalnya ngomongnya jadi gak enak dari spkk ya dok kulit dan kelamin saat ini beliau menjabat sebagai ketua satgas klits atau monkeypox dari pbid sekaligus juga sebagai sekretaris umum dari perdoski perimpunan dokter spesialis kulit seluruh indonesia silahkan dokter honey untuk menyampaikan presentasinya terima kasih terima kasih dokter Elina juga baik terima kasih Bu Elisabeth terima kasih dokter Elina yang terhormat dokter Adip Hunaidi spesialis spesialis ortopedi konsultan sebagai ketua umum pbid kemudian dokter dokter Elina Burhan spesialis paru konsultan sebagai ketua satgas covid-19 pbid yang tadi telah memberikan informasi terkini yang sangat komprehensif rasanya sudah semua tersampaikan oleh dokter Elina nanti saya akan menambahkan tentang update terkini tentang monkeypox dan kemudian yang tersayang dan terhormat rekan-rekan media yang pada saat pagi hari ini hingga siang bergabung di press conference pbid saya izin untuk share screen ini belum baik sudah terlihat dengan jelas ya dok dan bapak ibu semua ini adalah perkembangan terkini monkeypox dari satgas pbid saya diminta untuk mewakili presentasi pada pagi hari ini ini adalah situasi terkini menurut data World Health Organization and Center for Disease Control and Prevention CDC datanya tertanggal 25 Agustus 2022 data kasus dunia ada secara total ada 46.730 724 total kasus dan 46.337 ada kasus di negara yang non-endemis dan 300 sekian kasus di negara dengan riwayat penyakit monkeypox kemudian data kasus negara di sekitar Indonesia yaitu Australia sebanyak 102 kasus kemudian Filipina 4 kasus Singapura 15 kasus dan Thailand 5 kasus kemudian tentang data kasus monkeypox di Indonesia sampai hari ini terkonfirmasi satu kasus dari 23 suspek kasus yang terlaporkan melalui Kementerian Kesehatan ini adalah press release dari Kementerian Kesehatan Indonesia bahwa ada satu kasus monkeypox terdiagnosis di Jakarta Indonesia pasien adalah seorang laki-laki berusia 27 tahun dengan riwayat perjalanan ke luar negeri yang sebelumnya mengalami gejala kemudian riwayat berpergian pada tanggal 22 Juli dan kembali ke Jakarta pada tanggal 8 Agustus dan kemudian terkonfirmasi dari PCR monkeypox dan gejala klinisnya juga yang sangat dekat dengan monkeypox yaitu pada tanggal 19 Agustus tahun 2022 dan ini adalah pasien pertama yang ditetapkan sebagai pasien pertama monkeypox di Indonesia sampai hari ini belum ada lagi yang terkonfirmasi tetapi mudah-mudahan dari 23 kasus tadi semuanya mendapatkan atau hasil PCR-nya semuanya negatif sehingga hanya satu kasus ini saja yang kita dapatkan umur kami di Satgas ini baru beberapa hari jadi belum sampai 3 minggu tetapi kami sudah diberikan surat keputusan dari PBID tentang Satgas yang memutuskan bahwa mengukuhkan satuan tugas untuk kewaspadaan dan kesiagaan terhadap potensi pandemi monkeypox dan Satgas akan bertugas untuk mengumpulkan semua informasi terkait penyebaran infeksi monkeypox atau KLEDS kemudian melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait dalam penanganan dan pencegahan infeksi ini melakukan serangkaian pertemuan di internal Satgas maupun dengan pihak-pihak lainnya berkepentingan dan Satgas bertanggung jawab kepada Ketua Umum PBID serta menyampaikan laporannya secara berkala kemudian di tanggal 2 Agustus PBID dan Satgas monkeypox sudah memberikan rekomendasi kepada sejumlah pihak di Satgas terdiri dari berbagai macam organisasi profesi seperti yang terlihat di sebelah kanan ada dari IDAI kemudian ada dari PAPDI ada dari Perdoski kemudian ada dari Patologi Klinik Opsetri Ginekologi PAMKI dan yang lainnya dan PBID pada saat tanggal 2 Agustus memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah tenaga kesehatan di seluruh Indonesia kemudian kepada masyarakat di seluruh Indonesia nanti mungkin saya akan ingatkan kembali hal-hal yang terkait rekomendasi apa-apa saja yang menjadi perhatian kita pada tanggal 23 Agustus baru saja pemerintah menyatakan bahwa bersiap untuk menyediakan vaksinasi cacara monyet dan pada rilisnya Bapak Menkes menyebutkan bahwa vaksin cacara monyet tidak akan diberikan ke semua orang jadi berbeda dengan vaksinasi pada COVID-19 ini vaksinasinya hanya terbatas pada orang-orang atau atas indikasi pasien-pasien yang membutuhkan kemudian Satgas bertugas melakukan konsolidasi dengan seluruh organisasi profesi yang terlibat dan IDI Wilayah serta cabang kemudian juga berkontribusi di Dinas Kesehatan IDI Wilayah dan Kementerian Kesehatan serta ikut menontau kasus dan melaporkan ke Dinas Kesehatan sebagai tindak lanjut kami dari tim Satgas sedang berkonsolidasi dan mempersiapkan rekomendasi lanjutan yang berfokus pada tata laksana pemilihan indikasi pemberian vaksinasi dan antivirus kemudian Satgas juga berperan aktif dalam memberikan rekomendasi terkait alur penegakan diagnosi seperti yang sedang dipersiapkan dari divisi pemantauan karena kita tahu bahwa dari 23 kasus suspek memang belum pernah dilakukan penyisiran kasus apakah lesi kulitnya itu betul-betul menyerupai lesi monkeypox yang klasik kemudian karena masih banyak sekali kasus-kasus yang memang terduga monkeypox tetapi manifestasi klinisnya adalah infeksi kulit biasa yang lain misalnya karena infeksi virus cacar air kemudian juga folikulitis atau kita sebut pioderma atau infeksi bakteri biasa dan ini tidak mengindikasikan bahwa ini adalah suatu kasus infeksi monkeypox mungkin ini yang bisa saya sampaikan kembali mengingatkan bahwa rekomendasi kami untuk seluruh masyarakat di Indonesia adalah mengurangi resiko penularan tadi sudah disampaikan secara jelas PHBS dan menerapkan protokol kesehatan kemudian juga diindikasikan bahwa menghindari kontak langsung dengan hewan penular monkeypox kemudian membiasakan mengkonsumsi daging yang telah dimasak dengan benar kemudian perilaku perjalanan yang baru kembali dari wilayah yang memang terkonfirmasi kasusnya segera memeriksakan diri jika mengalami gejala dan menginformasikan riwayat perjalanannya kepada seluruh tenaga kesehatan dan apabila pasien mengalami ruam disertai demam atau gejala klinis yang mencurigai itu suatu infeksi monkeypox segera bisa menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan setempat dan apabila pasien itu mengalami gejala dan memenuhi kriteria suspek probable atau konfirmasi diinstruksikan untuk mensegerakan isolasi diri hingga gejalanya hilang dan tidak melakukan kontak erat dengan orang lain selama periode infeksius untuk ibu hamil yang mengalami kontak dengan pasien monkeypox akan segera melakukan pemeriksaan di rumah sakit untuk mencegah penularan kepada janin dan masyarakat dihimbau secara sukarela memberikan informasi yang jujur apabila mengalami gejala monkeypox ataupun memiliki kontak dengan pasien monkeypox mungkin ini yang bisa saya sampaikan terima kasih atas perhatian kita akan siap berdiskusi baik terima kasih dokter Hani atas presentasinya berikutnya saya lanjut kepada rekan media silakan kalau ada yang mau bertanya bisa raise hand atau menuliskan di kolom chat dengan Lutfi Humam dari Kumparan silakan baik selamat pagi Bu Erlina dan Bu Ani serta Pak Adip saya ingin menanyakan pertama kepada Bu Erlina terkait kasus COVID di Indonesia ini untuk dari pandangan saat COVID sendiri kapan kira-kira status pandemi ini berubah ke endemi di Indonesia lalu untuk Spunky Fox pertanyaannya update terkait pasien terkonfirmasi yang pertama kemarin apakah saat ini kondisinya bagaimana Bu apakah sudah membaik negatif atau bagaimana terima kasih langsung saya jawab atau bagaimana Elisabeth langsung dijawab baik Lutfi terkait dengan kapan Indonesia endemi tapi saya sebelum bicara tentang endemi mesti diketahui dulu endemi itu maksudnya apa jadi teman-teman jangan sampai beranggapan bahwa endemi itu artinya kasusnya tidak ada jadi bukan begitu flu influenza saat ini endemi malaria endemi TB endemi tapi kasusnya ada kan jadi yang dimaksud dengan endemi adalah penyakitnya tetap ada tetapi penyebarannya terkendali nah itu semua harus perlu kerjasama tadi juga pertanyaannya Mas Lutfi kapan nih Indonesia endemi ya tergantung kita kalau kita bisa mengendalikan virus ini artinya dia ada tapi jumlahnya terkendali tidak naik tinggi kemudian turun turun naik lagi jadi kalaupun naik naiknya riak-riak saja lalu kembali lagi ke kondisi yang terkendali begitu ya jadi kondisi terkendali adalah kalau kita buat grafik grafiknya itu relatif flat ya dulu kita hampir endemi tuh saya ingat bulan April bulan apa itu flat banget itu bahkan pernah di bawah 300an dari hari ke hari tapi kan sekarang udah mulai ribuan lagi nah jadi memang tergantung kita makanya kami dari PBID mengatakan ya kita harus siap-siap nih hidup berdampingan dengan COVID tapi kita kendalikan nah mengendalikannya itu bisa dengan vaksin sampai booster apa cakupannya ditingkatkan lalu protokol kesehatan juga kita implementasikan secara menyeluruh kita lihat tadi kan presentasi saya mengatakan bahwa di tempat-tempat tertentu itu kepatuhannya berkurang atau ketidak patuhannya tinggi nah kita mau kalaupun ada yang tidak patuh ya yang tidak patuh ini jangan banyak-banyak lah sedikit aja gitu ya nah apalagi kalau yang tidak patuh ini tinggalnya di pergunungan sana yang gak ada kerumunan ya itu gak masalah ya tapi kalau di daerah ramai di keramain lalu tidak patuh ini kemungkinan penularan akan terus ada itu satu hal ya jadi kita siap-siap berdampingan dengan COVID jadi dengan vaksinasi cakupannya ditingkatkan dengan protokol kesehatan yang diimplementasikan secara menyeluruh dan yang terakhir yang merupakan basic adalah sebetulnya PHBS perlaku hidup bersih dan sehat yang sebetulnya itu sudah lama digaungkan oleh kementerian kesehatan tapi mungkin tidak sampai ke apa namanya akar rumput begitu ya dan juga tidak ada monitoringnya sehingga tidak dievaluasi hanya banyak hanya dokumen-dokumen di atas kertas begitu ya jadi baiklah mulai sekarang karena kita belajar dari COVID ini COVID ini walaupun menjengkelkan saya mengatakan COVID ini menjengkelkan menyebalkan melelahkan tapi ada beberapa hikmah yang kita dapat ya hikmahnya adalah salah satunya itu kolaborasi dari semua stakeholder semua lapisan masyarakat ya gotong royong masyarakat ketegasan pemerintah ditambah lagi dengan apa dengan kepatuhan dengan saling mensupport tidak tidak intimidasi tidak stigmatisasi itu membuat kita bisa mengatasi masalah ya jadi itu salah satu yang kita bisa belajar satu lagi teknologi sekarang teknologi berkembang luar biasa di fase COVID ini yang dulu apa namanya pembuatan vaksin itu butuh waktu berpuluh-puluh tahun kita ingat untuk vaksin polio butuh 20 tahun baru ada vaksinnya vaksin malaria bahkan sampai saat ini belum ada yang di approve kemudian vaksin TB BCG itu ditemukan tahun vaksin BCG tahun 50-an sampai sekarang tidak ada lagi vaksin TB yang baru tetapi dengan COVID dengan pandemi COVID ingat COVID mulai tahun 2020 tahun 2021 sudah ada vaksinnya Januari 2021 Pak Presiden kita sudah divaksin 2020 Desember bahkan Donald Trump sudah divaksin jadi artinya apa bahwa dengan kolaborasi berbagai pihak jadi regulatory pebisnis farmasi perusahaan farmasi kemudian juga etik komite kerjasama masyarakat itu bisa membuat vaksin bisa dengan cepat tercipta dan ternyata efektif lalu juga obat-obatan sekarang mulai banyak sekali penelitian-penelitian clinical trial untuk menemukan obat antivirus jadi teknologi di saat ini sekarang kita mengenal telemedicine ya di saat COVID maraknya nah ini apalagi jadi memang kemajuan-kemajuan itu cepat sekali dulu kita jarang sekali melakukan pemeriksaan whole genome sequencing untuk banyak penyakit tapi sekarang sepertinya sudah biasa nah saya ingin apa-apa yang positif dari COVID ini bisa kita lakukan juga untuk yang lain jadi saya kira begitu jadi kami PBID tidak bisa memprediksi dengan tepat kapan COVID ini bisa menjadi endemi tapi kita kami bisa memberikan keluh bahwa kalau masyarakat patuh cakupat vaksinasi tinggi PHB dilaksanakan kita akan cepat bisa membuat pandemi ini jadi endemi demikian mas Lurve terima kasih baik terima kasih tanggapannya Bu Dr. Erlina silakan Dr. Hany terima kasih Dr. Erlina terima kasih Pak Mas Lutfi dari Kumparan jadi terkait dengan kasus yang terkonfirmasi tadi ya kita tahu bahwa ada satu kasus yang memang sudah terkonfirmasi dan sampai saat ini masih dipantau ketat oleh Dinas Kesehatan Setempat yaitu Dinas Kesehatan Jakarta Pusat kalau tidak menurut rilisnya dan kemudian berdasarkan informasi yang juga dirilis oleh Kementerian Kesehatan dinyatakan bahwa saat ini pasien dalam kondisi yang cukup baik dan kemudian pemantauan tetap dilakukan begitu juga dilakukan kontak tracing jadi ini menjadi tanggung jawab dari Dinas Kesehatan Setempat untuk informasi yang lebih detail memang Satgas Mungkipoks di PBID memang tidak mempunyai data yang sangat detail karena itu menjadi tugasnya Dinas Kesehatan terima kasih mudah-mudahan Baik Bu Elisabeth saya baca di chat ini ada beberapa pertanyaan boleh saya jawab boleh langsung silahkan dari detik video ada kasus seorang pria di Itali terserang covid positif cacar monyet positif dan HIV sekaligus ini apa yang membuat seseorang ini lebih rentan terkena cacar monyet jadi penyakit-penyakit virus ini covid karena virus cacar monyet karena virus HIV juga virus biasanya masalah basic dasarnya adalah masalah imunitas jadi sepertinya pasien dari Italia ini mungkin adalah memang penyakit dasarnya adalah HIV yang artinya sistem imunnya memang sangat rendah lalu mungkin juga tidak melakukan pengobatan dengan ARV sehingga itu tadi makin lemah makin lemah sehingga kalau orang dengan imunitas yang lemah itu semua infeksi akan mudah masuk termasuk covid dan juga cacar monyet jadi faktor risikonya adalah masalah imunitas dan mungkin juga dia tidak menjaga perilaku sudah jelas imunitasnya rendah imunodeficiensi tapi mungkin juga tidak jaga jarak tidak melakukan protokol kesehatan tidak mau divaksin juga nah jadi dapatlah tiga penyakit sekaligus demikian lalu ini pertanyaan dari OKZone dari Ardi apakah pemerintah harus dokter Hany ada beberapa pertanyaan juga untuk dokter Hany saya jawab dulu mumpung saya baca dari OKZone apakah pemerintah harus bikin kebijakan khusus untuk mereka yang self-test agar datanya juga tercatat saya kira ini harus dilakukan kenapa banyak sekali orang-orang sekarang apalagi yang punya duit beli tesnya tes keluarga ini kita gak tahu apakah mereka positif apakah negatif dan kadang-kadang ada faktor denial tidak terima kondisi apalagi Omicron ini kadang-kadang tidak ada gejala lu merasa oh gak ada gejala ini salah nih nah lalu beraktifitas seperti biasa dia tidak tahu kemudian mungkin akan berbahaya untuk orang sekitarnya jadi seharusnya juga ini masyarakat diedukasi kalau self-test apapun hasilnya sebaiknya lapor karena ini juga akan membantu pemerintah menghitung positivity rate tadi kan positivity rate adalah yang positif jumlah yang positif dibagi dengan jumlah orang yang melakukan jumlah sampel yang diperiksa dan kemudian juga bagaimana supaya kita tahu dengan pasti jumlah yang positif dan berapa yang negatif dan saya kira memang ini suatu wacana yang bagus ya bahwa pemerintah harusnya membuat kebijakan agar orang-orang yang self-test mandiri ini atau self-test melaporkan jadi kalau bisa kerjasama dengan perusahaan yang menjual antigen tersebut atau vendornya jadi kalau jual antigen misalnya sebanyak 10 set maka mereka juga wajib melaporkan penggunaannya ke 10 ini apakah sudah digunakan atau belum dan apa hasilnya lalu kemudian saran ini untuk merekan self-test supaya tidak negatif palsu ya karena merugikan orang lain jadi memang ada beberapa limitasi dari self-test ini karena bisa jadi orang yang melakukan tidak terlatih jadi tidak mencapai sasaran makanya hasilnya negatif walaupun mungkin sebenarnya positif itu yang yang disebut dengan negatif palsu atau false negative jadi mungkin harusnya memasukkan ke lubang hidungnya sampai mentok ke atas tapi ini cuma di permukaan bawah bagian bawah saja sehingga tidak kena tempat virusnya berada ini kemudian seolah-olah hasilnya negatif begitu ya jadi memang sebetulnya kita tidak bisa mencegah orang melakukan self-test atau tes mandiri tapi saya baiknya memang mungkin ini akan membuat leaflet-leaflet atau memposting di website-nya ini bagaimana cara pemeriksaan kalau ingin melakukan self-test atau tes mandiri ini yang benar dan baik dan juga ingat sebetulnya kalau dia positif cara pembuangan bekas swabnya itu juga mesti hati-hati jangan buang sembarangan atau habis swab taruh di meja sebelum dibuang karena lupa karena bisa jadi kalau dia positif tersentuh oleh orang lain atau mencemari permukaan benda-benda ini akan memudahkan penyebaran juga baik pertanyaan ketiga untuk Dr. Honey silahkan Dr. Honey di Australia mungkin yang di Australia vaksin diberikan kepada ketiga kategori yaitu international traveler masyarakat berusia 21 hingga sekian dan apakah dari ini ada rekomendasi khusus terkait sasaran vaksinasi ya kami sedang menggodoknya dalam diskusi-diskusi konsolidasi di dalam di apa namanya divisi tata laksana dari Satgas Monkey Box tetapi yang kita ketahui adalah vaksinasi itu sebetulnya ada dua mekanisme ya yang pertama adalah pada yang diindikasikan untuk orang-orang yang memang sudah terpapar misalnya yang resiko tinggi adalah satu orang yang berada dalam satu ruangan dengan orang yang memang terkonfirmasi monkeypox kemudian pajanan langsung artinya dia sudah berkontak langsung dengan cairan yang memang sudah terkonfirmasi ada virus monkeypox nya di sana kemudian mungkin pada saat ada keluarga yang masuk dalam satu rumah tertentu atau tidur bersama dalam satu ruangan nah itu juga diindikasikan untuk mendapatkan vaksinasi kemudian untuk yang resiko sedang itu tidak ada sebetulnya tidak ada kontak langsung dengan pasien tetapi hanya ada dalam satu ruangan yang sama jadi tidak berkontak kulit dengan kulit atau tidak berkontak mukosa dengan mukosa jadi itu juga bisa diindikasikan untuk pemberian vaksinnya tetapi khusus untuk tenaga kesehatan tentunya sebelum kita melakukan kontak dengan pasien kita juga perlu diberikan vaksinasi jadi itu juga merupakan salah satu indikasi yang direkomendasikan kepada seluruh tenaga kesehatan jadi sebetulnya memang dasarnya vaksin ini tidak diindikasikan untuk masyarakat umum tetapi pada orang-orang yang memang tadi beresiko tinggi ataupun pada tenaga kesehatan baik baik dok kita lanjutkan ya dok kemudian yang pertanyaan untuk saya terkait dengan apakah sudah tepat jika pasien di isolasi mandiri di rumah saja mengapa tidak di rumah sakit jadi memang perlu ada pertimbangan tertentu mungkin yang diputuskan dari DPJP atau dokter pemeriksa dan kemudian juga dinas kesehatan sehingga satu kasus tersebut diindikasikan untuk bisa melakukan isolasi mandiri di rumah jadi perlu diperhatikan memang situasi dan kondisi di rumah memang memungkinkan pasien untuk bisa tetap terjaga di rumah dan itu sendiri artinya tidak berkontak dengan siapa-siapa mempunyai kamar sendiri kemudian mungkin ventilasinya juga baik kemudian kamar mandi juga sendiri jadi tidak berkontak dengan yang lain semua support-support makanan tadi yang disampaikan oleh dokter Erlina itu juga sudah bisa dilakukan oleh pasien sendiri dan kalau misalnya karena kita tahu ya bahwa manifestasi kulit pada pasien yang terinfeksi monkeypox ini berbeda dengan infeksi yang masa lalu yang pada saat ditemukan pada saat ini manifestasinya itu umum dijaga oleh pasien sendiri dan juga keluarganya mungkin itu terkait dengan pertanyaan tentang isolasi mandiri silahkan diteruskan dokter Erlina baik terima kasih dokter Hany ini pertanyaan dari berita satu nih ya bahwa dikatakan Pak Budi Pak Menkes mengatakan di perdisi akan muncul varian baru di tahun awal tahun 2023 kenapa karena di sejumlah negara itu terjadi peningkatan kasus yang cukup tinggi jadi dari awal saya katakan kalau terjadi peningkatan kasus yang terus menerus artinya penularan terjadi terus menerus maka kemungkinan mutasi kuman ini terjadi karena mutasi ini terjadi karena penularan yang terus menerus ya jadi saya ingin sampaikan kembali ini saya ulang-ulang ya kalau ada virus yang masuk ke tubuh seseorang maka virus itu kemudian akan berkembang biak dengan cara meng-copy paste dirinya dan kalau dalam fase copy ini terjadi kesalahan copy pastenya juga salah dan akhirnya menimbulkan virus yang berbeda dengan induknya dan ini kemungkinan terjadi secara alami yang bisa ya dan kalau penularan itu terlalu banyak maka ada kemungkinan virus-virus yang kemudian mengalami replikasi atau copy paste itu adalah sebagian virus yang baru karena itu tadi kesalahan replikasi nah jadi kalau semakin tinggi penularan kemungkinannya semakin besar kalau penularannya bisa ditekan maka kemungkinan mutasi ini tidak ada kecil sekali karena tidak terjadi replikasi ya jadi copy paste itu adalah saat replikasi sangat saat virusnya berkembang biak jadi kalau tidak ada perkembang biakan virus ya kita santai-santai saja maka selalu saya katakan virus ini virus covid ya dia kan hidup di luar adanya di luar tubuh kalau virus ini di luar tubuh dia itu tidak masalah karena dia hanya berupa susunan materi genetik dia tidak hidup bahkan tapi kalau dia masuk ke saluran nafas dan menempel di sel hidup yaitu di reseptornya ACE2 tadi ya pernah ingat kan ACE2 sudah lupa ya oke nah ACE2 itu sel hidup nah kalau dia menempel di sel hidup barulah dia hidup dan berkembang biak jadi kalau virus itu di luar tubuh dia tidak bahaya makanya saya bilang saya katakan walaupun ada virusnya tidak apa-apa kita hidup berdampingan dengan virus tapi kita kendalikan dia jangan sampai bereplikasi dengan cara menghalangi untuk masuk ke dalam tubuh nah ini di negara beberapa negara di luar itu terjadi peningkatan yang cukup tinggi maka kemungkinan mutasi ada dan kalau mutasi sudah terjadi mobilisasi manusia sekarang ini sangat-sangat cepat kita tidak bisa menutup perbatasan ya tidak bisa itu jadi akan ada kemungkinan potensi akan masuk ke Indonesia ingat virus yang original berasal dari Wuhan jauh di sana di China tapi kemudian bisa masuk juga ke Indonesia ingat alpha di inggris beta di Afrika Selatan dan delta di India pertama kali akhirnya datang juga sampai juga ke Indonesia karena mobilisasi manusia yang tidak bisa kita cegak jadi cara mencegahnya apa itu tadi yang saya sampaikan PHBS imunisasi kemudian protokol kesehatan ya lalu seberapa hebat varian baru itu ya tergantung mutasi yang terjadi berapa banyak mutasi yang terjadi kalau mutasi yang terjadi lebih banyak dari induknya maka mungkin ada satu sifatnya yang berbeda dengan induknya biasanya lebih hebat mungkin lebih mudah menular mungkin lebih mudah mengelabui sistem imun sehingga walaupun orang sudah divaksin dia tetap bisa masuk itu namanya escape immunity ya atau mungkin lebih parah seperti delta jadi tergantung dimana dan berapa banyak mutasi di susunan genetiknya yang terjadi lalu apakah ini pertanyaan lagi menyambung ini kena berhubungan apakah orang-orang yang sudah divaksin itu kemudian masih bisa bertahan ya betul jadi vaksin lengkap itu akan mencapai kadar dengan proteksi yang optimal tapi kemudian akan declining over selamat menikmati